Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rosny di Meopropel Nah di video kali ini aku akan bikin Tutorial Cara buat scholarship Itu kayak gimana Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Jangan lupa like, share, and comment Ini dia videonya Check it out Oke disini aku akan Buat tutorial bikin sekolar Tapi using font Jadi bener-bener menggunakan hp Apa aja yang kita Butuhin Nah yang pertama Sudah pasti kita butuh yang namanya Kiwi Browser Kita install dulu Kiwi Browsernya Oke ini dia Kiwi Browsernya udah terinstall Kita buka Next kita tulis disini Mask Ya Ini sama aja Kayak kita bikin dompet baru gitu Oke ini dia Kita pilih metamask.io Dan download Lalu pilih yang chrome Dan Yap Install Ini dia Kita add to chrome Dan oke Oke ini dia udah jadi Ya kita langsung aja Sama Ronin Ronin Wallet Jangan lupa To install Dan oke Yap udah Ke install Kita lihat Ini berarti udah terpin Oke nextnya Kita buka lagi Ke tab ini Kita persiapkan Aku kayaknya lebih enak Di landscape aja ya Oke ini dia Kita buat dompet baru Dan saya set 7 Disini kita disuruh buat password dulu Oke disini passwordnya udah Dan kita Kita disuruh nonton video Tapi udahlah gak usah Kita langsung berikutnya Nah disini udah ada kata sandi aku Eh kata sandi Apa namanya 12 Fresh aku Nah ini nanti kita akan masukin Jadi kita matiin dulu ya Oke ini dia udah selesai Jadi udah selesai Metamasknya Nah sekarang kita akan ke Ronin Wallet Caranya kita klik titik 3 Scroll dan Pilih Ronin Nah ini Roninnya udah masuk Kita Get started Lalu kita akan pilih I'm new Let's get set up Oke kita bikin Password lagi Oke ini passwordnya udah Kita Dan Seed price nya Oke Ini dia Kita masukin yang nomor 2 Kunci nomor 2 Kayak punya saya itu Kayak gitu Ingat Ini harus Huruf kecil depannya Jadi gak boleh huruf Kapital kayak gini Gak boleh Tapi harus huruf kecil Oke Like this Oke ini dia udah jadi Ronin Wallet nya Nah Oke next nya Kita akan Ke Aksi Infinity Rourser nya Kita pilih yang paling pertama Lalu Kalau udah muncul Tampilan depannya Ini masih logging Nah kita klik Garis 3 ini Lalu kita pilih more And Getting started Yap Seperti biasa Sekolah lagi ke bawah Terus And Mana ya Ini nih Yang ini Nih Marketplate Aksi Infinity Dotcom Profil Dashboard Oke Kita ke dashboard And Masuk deh Nah disini Kalian punya 2 cara Bisa Tapi kalau masih Pertama kali bikin Berarti kalian harus Pake Metamask Jadi kita klik logo Metamask yang di atas ini Gitu Lalu Ini Muncul seperti ini Dan kita Oke Lalu kita hubungkan Kalau udah muncul Tampilan putih Kayak gini Kita Refresh Nah biar muncul Ininya nih Yap Udah Berarti Lalu kita kembali lagi Kesini Yap Ini dia Sudah jadi Mantap Apa ya Scholar Eh Pasal Scholar Say Mail couple Tinggal aja deh MT Oke Save Nah ini kita akan Feed up Email dan passwordnya dulu Ini kayaknya udah gampang ya Jadi kita lanjut aja deh Nggak usah Ya kita attack Turonin Ini agak ribet Ketika kalian Klik Attack Turonin Dia nggak akan langsung muncul Konfirmasi Konfirmasi Roninnya Tapi dia akan seperti ini Dan ini tuh yang paling banyak Sering banget Dipertanyakan Oh ini kok nggak bisa Nggak bisa gini Sebenarnya bisa Kalau kita gunain HP Berarti kita harus Cari konfirmasi Roninnya Di Tap-tap sebelumnya Jadi kita bisa Hapus ini dulu Ini juga bisa Dihapus dulu Ini juga Ini Nah ini Ya Kita bisa buka Roninnya Ini yang harus dicari Jadi Jadi memang Nggak akan muncul Disini Attack Turoninnya Langsung muncul Konfirmasi Seperti ini Tapi kita harus Cari di atas Tap-tap lain Kayak gini Atau kalian Buka Ronin disini Gitu Pokoknya Mau cairin SLP Mau yang lain Semuanya Pasti Ketika kalian Klik Dan membutuhkan Konfirmasi Ronin Berarti kalian harus Cari di tap-tap lain Sebelah Tap tuh yang di atas Sini nih Ada angka 2 Oke Konfirmasi Dan Sudah Jadi Satu akun Sekolar Jadi untuk Bikin akun Sekolar itu Hanya bisa di Kiwi browser Kalau kalian punya Cuma punya HP Nanti emailnya Kalian setup Dan lain-lain Oke Lalu habis itu Kalian kirim Nah Kalau misalnya Sekolarnya 1 Ya masih muda ya Ngambil Kode QR Kayak gini Ngambil QR Di Kiwi itu Masih Boleh Tapi gimana Kalau yang punya 5 Mau bikin 5 6 Gitu Nah Kalian harus Hapus dulu Ininya Kalian harus Hapus dulu Kiwi Browsernya Lalu kalian Download lagi Dan bikin Cara yang sama Jadi kalian harus Bikin akunnya dulu Semuanya Jangan lupa untuk Menulis setiap Kode flashnya Di buku Ya Oke Jadi kalau mau Hapus Hapus lagi Terus bikin lagi Yang kedua Hapus lagi Bikin lagi Yang kedua Sebelum kalian Hapus nih Apa namanya Akunnya yang ini Itu kalian Masuk dulu Ke Metamask Metamask ininya Dari akun Sekolar kalian Lalu Kalian Copy Kodukungan Salah Kalian Pengaturan Lalu Pilih Keamanan Ini Kalian Lihat Kode Freshnya Ya Kalau Udah Kalian Ambil Kalian Oke Ketika Kalian Udah Ambil Kode Freshnya Tadi Kalian Copy Lalu Kalian Download Ini Trust Wallet Ya Oke Ini Masih Akun Utama Aku Nah Kalian Pilih Tambahkan Yang Disini Ya Lalu Kalian Already Dan Pilih Multicoin Namanya Kasih Sama Juga Kayak Tadi Sekolar Bay Impe Kayak Gitu Lalu Kalian Pastiin Oke Ini Dia Sudah Jadi Dan Ya Nah Jadi Setiap Kalian Mau Ngambil Kode QR Punya Sekolar Kalian Mau itu QR Sekolar 1 Sekolar 2 Sekolar 3 Jadi Setelah Selesai Kalian Bikin Kalian Bikin Akun Metamask Dan Ronin Di Kiwi Browser Kalian Ambil Kalian Udah Nyambungin Kiwi Browsernya Kalau Udah Nyambungin Akun Aksi Infinity Kalian Dengan Ronin Sebelum Kalian Hapus Kalian Copy Dulu Alamat Dari Metamask Lalu Kalian Nih Copy Di Trust Wallet Seperti Yang Tadi Saya Lakuin Dan Setelah Itu Kalian Hapus Nih Kiwi Browsernya Dihapus Gitu Udah Selesai Dihapus Kalian Donut lagi Kiwi Browser Lalu Kalian Bikin Lagi Akun Yang Sama Akun Lain Dengan Cara Yang Sama Dan Kalian Transfer Reaksinya Lebih Gampang Untuk Mengambil Kode QR Di Sini Melalui Trust Wallet Oke Nah Bagi Yang Belum Tau Cara Melihat Harga SLP Kalian Tinggal Tambahin Klik Disini Lalu Kalian Tulis SLP Dia Akan Muncul Seperti Ini Kalian Nyap Nyalain Pin Lalu Oke Maka Harga SLP Akan Muncul Disini Ups Sorry Ini Yang Smooth Berarti Kalian Harus Ambil Kode Ininya Dari Tempat Lain Oke Kita Aku Akan Ajarin Caranya Caranya Mudah Cukup Kalian Buka Ini Browser Lalu Kalian Cari Gas Etek Gas Tracker Dan Kalian Tulis Disini Smile Nih Love Potion Bukan Smooth Ya Yang Small Karena Harga Smooth Itu Dia Mengikuti Harga Small Oke Kita Copy Kontaknya Disini Lalu Kita Kembali Lagi Trash Wallet Dan Pilih Ini Lalu Scroll Kebawah And Add Token Kita Pastiin Alamatnya Disini Taruh Namanya Small Love Potion Oke Kita Dan Aja Oh Sorry Disini Nol Aja Oke Ups S L Lupa Nah Nah Ini adalah Harga Small Mari kita Lihat Ini dia Ini harga Dari Small Love Potion Yang Atau Smooth Love Potion Yang ada Di Binance Atau Di Uniswap Oke Semoga Informasinya Bermanfaat Jangan Lupa Like Share And Subscribe Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye